Intro Assalamualaikum Hai semua, kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku salam kenal dari aku, perkenalkan aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur tepatnya di Kutai Barat dan apa kabar untuk teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan selalu dalam keadaan yang baik-baik aja apa yang diinginkan, yang diharapkan semua bisa terwujud dan tercapai amin amin ya rabbalalamin nah ini tuh kegiatan aku di malam hari ya teman-teman jadi malam hari ini aku tuh mau masak dulu tentunya untuk makan malam kami di malam hari ini jadi untuk makan malam hari ini tuh masaknya rada telat ya dikarenakan tuh sorenya sebenarnya aku udah pengen masak terus tiba-tiba pak suami itu nelfon katanya minta dibuatin cream soup gitu ya teman-teman jadi makanya alhasil aku menunda untuk masak aku di sore hari dan harus membeli bahannya seperti jagung dan juga susu itu kebetulan aku gak punya stokan ya kan jadi mau gak mau harus beli dulu dan waktu sore itu gak bisa langsung beli di saat pak suami telpon minta dibuatin cream soup itu karena juga untuk motor itu kebetulan dipakai pak suami kerja ya teman-teman jadi mau gak mau akunya itu nunggu dulu pak suami datang barulah aku pergi ke tukang sayur untuk beli bahannya seperti jagung, susu cair, dan juga bawang bombay nah setelah itu pas udah malam harinya barulah ini tuh mau proses masak untuk si cream soupnya nah untuk yang pertama tadi aku udah nggoreng ayam ya teman-teman ada beberapa potong itu ayam yang aku goreng bagian yang banyak dagingnya goreng tepung tipis aja dan itu tadi singkat cerita udah mateng langsung aja diangkat dan sementara nunggu ayamnya itu dingin ini aku mau nyiapin perbahanannya sebenarnya sih sudah disiapin ya ini tuh ada jagung yang udah diiris-iris terus itu ada wortel juga yang udah dipotong dadu dan ada bawang putih yang dicincang bawang bombay potong kecil-kecil plus sama daun sop yang dipotong kecil-kecil juga jadi untuk persayurannya itu aja pokoknya simple banget ya teman-teman untuk cream soup ini tapi rasanya enak banget pokoknya karena ini tuh kan cuacanya lagi mendung ya hujan jadi pas banget lah untuk nyantap si cream soup ini oke lanjut ya teman-teman jadi langsung aja disini kita mulai masak dan itu tuh tadi yang pertama aku ada ngelelehin margarin margarin udah lele langsung masukin aja bawang putihnya nah ini jangan self-hoc sama bawang putih yang rada-rada kekeringan tapi gak masalah lah ya gak apa-apa karena apinya itu gede banget ya teman-teman aku gak perhatiin tadi terus lanjut kita masukin bawang bombay aduk-aduk lagi pokoknya oseng-oseng masukkan air secukupnya gak usah terlalu banyak untuk airnya karena kan nanti ditambah lagi sama si susu terus setelah bawang bombay masuk langsung aja kita masukin si wortel nah ini ditunggu sampai mendidih dan sampai wortelnya itu empuk barulah nanti perbahanan lainnya lanjut dimasukin nah ini sementara nunggu wortelnya itu empuk kita potong-potong aja untuk daging ayam yang udah kita goreng ya teman-teman jadi daging ayamnya nanti langsung kita masukin juga campur ke dalam supnya tapi sebelumnya ini harus dipotong kecil-kecil dulu seperti ini nah itu jangan salvox sama kentang yang terendam air jadi pak suami itu mempersiapkan kentang tadinya aku persiapin bahan-bahan untuk sup nah pak suami itu lagi ngupas kentang dan juga motong-motong kentang karena dia mau bikin kentang goreng gitu ya teman-teman jadi untuk makan supnya ini krim supnya ditemanin sama kentang goreng nah sebenarnya sih untuk sayuran supnya itu boleh ditambahin kentang juga ya teman-teman cuman karena berhubung kentang gorengnya itu mau digoreng gini sama pak suami akan dijadikan kentang goreng makanya untuk kentangnya itu aku skip di supnya tadi karena udah cukup lah ya dipakein kentang goreng aja gitu gak usah lagi di supnya ditambahin kentang jadi alhamdulillahnya itu untuk masak di malam ini aku tuh dibantu sama pak suami ya teman-teman supaya prosesnya itu lebih cepat dan cepat juga nanti disantap bareng-bareng nah ini untuk wortelnya udah empuk terus kita masukin aja langsung untuk jagung dan setelah jagung masuk ini aku langsung masukin perbumbuan jadi disini aku lebih makanya itu kaldu ayam ya teman-teman yang aku banyakin terus disini kasih lada bubuk juga yang agak banyak kita rasain dulu apa yang kurang dan ternyata ladanya kurang jadi yaudah ditambahin aja terus disini juga aku tambahin sedikit garam sedikit aja karena kan agak rasanya itu asinnya kurang jadi aku tambahin sedikit terus lanjut susu cairnya kita masukin nah terus diaduk-aduk setelah itu mendidih lanjut ayam yang udah dipotong-potong ini kita masukin juga terus setelah ayam masuk kita masukin juga larutan tepung ya teman-teman nah ini jangan salpok pak suami suruh aku masukin aja tulangan ayamnya katanya gak apa-apa biar enak gitu kan jadi tulangan ayamnya itu aku masukin juga ya teman-teman ke dalam supnya nah setelah itu langsung aja juga kita masukin ini tuh cairan ini ya teman-teman cairan tepung gitu boleh pakai tepung maizena ataupun tepung terigu tapi disini aku pakainya tepung maizena secukupnya aja nah itu tadi aku tambahin susu cair lagi sedikit supaya dia itu gak terlalu ini ya gak terlalu kering gitu untuk si supnya terus lanjut diaduk-aduk dan ini cairan tepung maizena masuk nah setelah cairan tepung maizena masuk ini harus diaduk terus ya teman-teman jangan sampai berhenti karena kalau terhenti takutnya gosong gitu kan di bagian bawah dan ini lanjut lagi setelah itu aku masukin larutan susu bubuk supaya dia tambah creamy untuk supnya kita ini terus terakhir setelah mengental untuk supnya langsung aja dimasukin si daun supnya udah gitu aja simple banget deh pokoknya ya teman-teman untuk krim sup ini tapi rasanya benar-benar enak dan bikin nagih banget boleh dicoba ya teman-teman ini tuh pokoknya aduh udah dua kali sama ini aku buat yang pertama itu pernah buat juga dan alhasil pak suami ketagihan karena hawanya dingin minta dibuatin lagi untuk si krim sup ini nah ini lanjut lagi sama pak suami yang ngebalurin kentangnya ini dengan tepung jadi kentangnya itu pertama dibaluri dengan tepung basah dulu itu tepungnya pakai tepung terigu aja sih yang ditambahin perbumbuan gitu sama pak suami terus setelah dari tepung basah langsung dibalurin ke tepung kering gitu jadi kurang lebihnya gitulah ya untuk proses pak suami itu bikin si kentang gorengnya ini nah ini tuh juga untuk ngebaluri kentangnya ini singkat cerita aja ya teman-teman udah digoreng aja untuk kentangnya terus juga ini tuh yang goreng masih pak suami ya teman-teman jadi sekalian gitu kan karena tangannya udah terlanjur kotor dengan tepung jadi yaudah sekalian aja tuh untuk gorengan pertama ini pak suami yang ngemasukin kentangnya ke dalam penggorengan ini nah untuk kentangnya ini singkat cerita aja udah mateng untuk gorengan yang kedua eh yang pertama terus dilanjutin sama gorengan yang kedua jadi untuk kentang ini pun juga gak banyak sih ya teman-teman untuk bikinnya kira-kira itu sekitar 3 buah kentang aja yang dibuat sama pak suami dijadiin kentang goreng karena secukupnya aja untuk teman makan si krim supnya ini nanti terus untuk gorengan kentang yang kedua ini disini tuh aku sama pak suami dan Ralin langsung nyambi aja ya teman-teman untuk makan si krim supnya karena kan untuk kentangnya itu yang gorengan pertama udah mateng jadi yaudah langsung aja disini untuk makan si krim supnya disambi dengan ngegoreng si kentangnya sampai selesai nah disini inilah penampakan untuk si krim supnya gak kental sih sebenarnya tapi gak apa-apa tetap enak juga dan kalau misalnya mau cair lebih cair itu bisa ditambahin lagi untuk si susunya dan inilah kurang lebihnya ya teman-teman untuk krim sup dan juga si kentang gorengnya jadi untuk kentang gorengnya itu emang terlihat sedikit karena memang itu baru gorengan pertama ya teman-teman untuk si kentang gorengnya dan ini langsung aja aku itu untuk makan si krim supnya ini beserta dengan kentang gorengnya jadi ini tuh enak banget hangat-hangat terus kentang gorengnya juga hangat-hangat dimakan pas di cuaca dingin seperti ini aduh itu tuh gak bisa berkata-kata lagi enaknya gimana gitu kan ini aja tuh sampai nambah-nambah terus ya teman-teman untuk si krim supnya karena memang seenak itu dan juga ya teman-teman untuk krim sup ini kalau bisa itu buatnya itu secukupnya aja pas sekali makan seperti ini ya teman-teman jadi gak ada sisaan lagi yang nanti bakalan dipanasin karena menurut aku kalau dia itu dipanasin lagi untuk tekstur dari krim supnya ini jadi gak enak ya teman-teman soalnya dia itu lebih tambah mengental karena kan dia ada kandungan tepungnya kan jadi otomatis kalau misalnya nanti dipanasin lagi di api otomatis juga dia bakalan ngental untuk teksturnya dan rasanya pun jadi kurang enak lagi dimakan makanya ini tuh buatnya juga sekali abis aja langsung gitu kan untuk si krim supnya ini oke lanjut ya teman-teman jadi udah selesai tadi untuk makan si krim supnya dan alhamdulillah itu tuh habis aku nambah pak suami juga berkali-kali nambah dan Ralin pun juga ikut nambah alhamdulillah nikmat banget untuk makan malam kami di malam hari ini dan lanjut lagi ini tuh seperti biasa udah selesai masak kita beresin aja di bagian kompor nah itu tadi untuk minyak habis goreng si kentang itu aku pisahin ya teman-teman aku taruh di wadah lain karena kan untuk minyaknya itu masih bagus banget jadi sayang ya kalau dicampur misalnya dengan minyak yang udah bekas goreng ikan gitu kan jadi makanya untuk minyak yang ngegoreng si kentang tadi aku pisahin di wadah berbeda gitu ya nah disini aku tuh rada-rada kaget ya teman-teman pas ngebersihin di bawah kompor ternyata karpet yang ada di meja kompor pas di bawah kompor itu digrogotin sama si tikus alhasil ada beberapa yang bolong gitu tapi yaudahlah ya gak apa-apa soalnya kan dia ketutupan juga sama si kompornya ini benar-benar ini tuh ya kerjaannya si tikus jadi ngebolongin si alas meja kompornya aku ini nah ini udah selesai untuk ngelap-ngelap di bagian meja kompor jadi disini aku lanjut aja mau nyuci piring dan juga nyapu di bagian lantai dapur tapi untuk proses nyuci piringnya ini aku gak videoin ya teman-teman bisa dilihat ini tuh lumayan banyak bukan lumayan memang banyak seabrek ya sampai tempat cucian piring ini penuh dan ini kita transisi aja untuk cucian piringnya tau-tau udah selesai enak banget ya teman-teman kalau bisa di video kayak gini tau-tau udah selesai gitu kan tapi ini tuh proses untuk mencucinya lumayan bertenaga banget karena memang lumayan banyak banget tadi kan untuk piring kotornya oke deh sampai disini dulu ya teman-teman untuk video kali ini dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak jangan lupa untuk bantu suvot dengan cara tekan tombol subscribe like komen dan juga lonceng notifikasi jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan semoga sedikit banyaknya video sederhana aku kali ini bisa menghibur menginspirasi dan memotivasi sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Bye Terima kasih